Halo Sobat Rotters, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Presiden UFA minta bukti kelali gaji KPSG melanggar aturan. Presiden UFA, Alexander Kevrin telah terlibat dalam perdebatan mengenai perpanjangan kilihan Bape di Paris Saint-Germain setelah bintang tim Las Prancis itu menolak tawaran dari Real Madrid. Bape ditetapkan sebagai pesepak bola termahal di dunia usai membuat Real Madrid marah, dan La Liga telah mengajukan keluhan resmi ke UFA bahwa perpanjangan kontrak tersebut adalah skandal yang menyerang stabilitas ekonomi sepak bola Eropa. Boss PSG, Nazer Al-Helaifi adalah anggota komite eksekutif UFA dan Kevrin membela klub Laik 1 tersebut atas keputusannya. Kevrin mengklaim, tawaran kontrak yang diajukan Real Madrid mirip dengan PSG dan dia menegaskan bahwa UFA tidak akan membantu raksasa La Liga tersebut dalam kasus ini. Dengar, bukan Real Madrid atau siapapun yang akan memberitahu UFA tentang apa yang harus dilakukan, kata Kevrin kepada BBC. Mereka marah dari satu sudut pandang dan sejauh yang saya tahu, tawaran mereka mirip dengan tawaran PSG sambungnya. Presiden La Liga, Javier Tebas menuduh PSG yang memiliki Qatar melakukan doping finansial dan menggambarkan perpanjangan kontrak BAPE sebaik penghinaan terhadap sepak bola. Kevrin pun menanggapi pernyataan Tebas dengan mengatakan, saya sudah mengatakan itu berkali-kali dan saya akan mengatakannya lagi. Beritahu saya satu argumen mengapa mereka tidak menjadi pemilih klub. Saya sangat lelah dengan tuduhan-tuduhan ini tanpa dasar yang konkret. Saya ingin tahu siapa yang melanggar aturan dan jika Anda melanggar aturan maka Anda akan dihukum, tutur pria asal Slovenia tersebut. Tosok ini bikin impian BAPE berduet dengan Dembele di PSG batal terjadi. Impian kalian BAPE berduet dengan Osman Dembele bisa saja batal terjadi karena kehadiran Louis Kampus di Paris Saint-Germain. Bukan rahasia lagi bahwa wakilian BAPE ingin Paris Saint-Germain bergerak cepat untuk mendatangkan Osman Dembele dari Barcelona. Seperti yang diketahui, hingga saat ini Dembele belum juga menaikkan perpanjangan kontrak di Camp Nou. Padahal masa baktinya akan berakhir Juni 2022 mendatang. Sejatinya, Barcelona sudah mengupayakan perpanjangan kontrak agar Dembele tak hengkang dalam waktu dekat. Namun agennya tak kunjung menyambut positif. Diakini bahwa tuntutan gaji tinggi yang diminta Dembele jadi batu sanuan serius bagi Barcelona untuk mempertahankan bintangnya itu. Di tengah ketidakjelasan kontrak Dembele, BAPE pun meminta PSG untuk mengamankan tanda tangannya di musim panas ini. BAPE ingin berduet dengan rekan steamnya di timnas Prancis itu. Ia merasa bahwa Dembele bisa membawa perubahan bagi PSG. Keinginan BAPE ini pun membuat PSG bergerak cepat untuk mengamankan jasa Dembele dan menawarinya gaji setinggi langit. Namun, PSG memutuskan menarik diri dari perburuan Dembele meski saat ini klub berjuluk Les Parisien itu belum membuka negosiasi baru dengan pihaknya. PSG memutuskan menarik diri karena calon direktur olahraga barunya, Luis Campos menolak Dembele datang karena satu dan dua alasan tertentu. Satu, alasan Campos tolak Dembele. Dilansir dari Get Friends Football News, Luis Campos memiliki alasan tersendiri mengapa ia tak ingin PSG merekrut Osman Dembele. Mantan direktur olahraga AS Monaco itu menolak karena dua alasan, yakni riwayat cedera yang Dembele miliki dan sikapnya sehari-hari. Dembele memang punya riwayat cedera yang cukup serius. Tercatat selama lima musim di Barcelona, ia mengalami 13 cedera berbeda yang membuatnya absen 120 laga bersama Barcelona. Selain faktor cedera, Campos menilai Dembele tak cocok dengan sikap Dembele yang mudah kehilangan fokus dan selalu terbuai hal-hal duniawi. Meski Campos memiliki pandangan tersebut, Dembele nyatanya berhasil membuktikan kualitasnya di lapangan di musim ini. Dua, Dembele selangkah lagi bercerai dengan Barcelona. Osman Dembele kepergok main belakang dengan Barcelona. Putmerkato mengklaim jika agen Dembele Mousa Sisoko bertemu klub lain. Harapan Barcelona untuk mempertahankan mantan ingger Borussia Dortmund tersebut pun pupus seketika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!